Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lombok Timur melakukan inspeksi mendadak, sidak, ke sejumlah tambang galian C yang ada di daerah ini, Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Turunnya sejumlah fraksi ini menyusul adanya laporan terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat galian C, Ketua Fraksi Perindo DPRD Lombok Timur, Haji Muhammad Jamaludin mengatakan, pihaknya mendapati sejumlah temuan pada sidak tersebut, dan nantinya akan memanggil pihak pengusaha tambang, masyarakat, hingga dinas terkait. Ada dua kecamatan yang menjadi perhatian DPRD Lombok Timur, yakni di Kecamatan Lene hingga Labuhan Haji. Diakui Jamaludin, ada potensi permainan pihak tambang yang mengakibatkan terjadinya pencemaran saluran irigasi. Hal tersebut diakui pula oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Lotim, lalu Hasan Rahman. Pihaknya menemukan air keru yang di sejumlah saluran irigasi yang diduga disebabkan aktivitas tambang. Di desa Korleko tadi kita temukan airnya keru dan berlumpur kemudian masuk ke lahan pertanian maupun perkebunan. Ini mengakibatkan tanaman tidak bisa tumbuh baik, katanya. Kondisi jalan raya yang berdebu dengan ditambal pasir, hingga kerusakan parah, juga menjadi temuan pada sidak tersebut. Atas kondisi demikian, pihaknya akan mengambil langkah tegas, namun terlebih dahulu akan dirumbukan bersama pihak terkait, diantaranya APH, dinas terkait, pelaku tambang, hingga petani. Hingga yang boleh nanti mengatakan tutup atau tidaknya tambang itu kita bersama, tutupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!